Terima kasih. Ibu disini, ibu disini. Udah, jangan nangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tani, Tani. Ya, Bu. Bu Titek. Saya mau lagi uang kontrakan. Apa uangnya udah ada? Ada, Bu. Uangnya udah. Tani, udah. Diam ya. Bu. Maaf, Bu. Ini uangnya. Terima kasih, ya. Ya ampun, Fit. Kok banyak garam tumpah? Iya, Bu. Saya latih di dapur, terus rami-manis. Jadi saya buru-buru kesan, Bu. Kamu harus hati-hati, ya, Fit. Kata orang, kalau ketumpahan garam bisa jadi bahaya. Nanti kena sial. Kena sial, Bu. Iya, sih, katanya. Tapi kan gak ada salahnya kalau kamu harus hati-hati. Ya sudah, saya pamit dulu, ya. Makasih, ya, Bu. Iya, ya. Iya, ya, ya. Udah, udah, udah. Kan ayahnya udah gak ada. Udah anak pindah, gak bisa nangis. Ibu harus beresin mbak garamnya dulu. Bantuin ibunya. Aduh, udah mati lampu lagi. Baru itu mana ya, belum pulang. Aduh. Aduh. Masuk jauh, gak ada sakit bahan. Kurang terang kali ya. Aduh, tim. Api lagi. Ya ampun. Mas, kamu udah pulang. Itu? Itu baju saya kenapa? Hah? Kebakar ya? Iya, Mas. Kebakar kena lilin. Tadi pas aku jahit. Ya ampun. Ini kan baju kesayangan saya. Lagi-lagi. Pikiran kamu ini dimana sih? Ngejahit kau udah keteket lilin lagi. Tadi mati lampu, Mas. Ya ampun. Kamu, kamu. Heran. Udah tau mati lampu. Pakai ngejahit pula. Pikiran kamu itu dimana sih? Pikiran kamu itu dimana sih? Dimana? Hah? Saya habis pikir ya. Kenapa dulu ibu saya itu maksakan saya untuk ikat sama kamu? Hah? Kalau kamu sempurna. Lai dong. Gak rapi. Gak pecus apa-apa. Pakai ngejahit pula. Gak rapi. Gak rapi. Gak rapi. Gak rapi. Hei. Sampai bu. Kau lagi mau cari buat temen aku? Oh. Kebetulan. Ada, Neng. Tuh di depan sana, Neng. Oh, di sana ya? Iya. Kamu nih! Bibadnya apa sih? Hah? Bisanya apa sih? Laluan sekali kamu ya. Suami mau berangkat kerja, bukan disiapin sarapan. Malah kamu malas-malas adik apa? Bilang aja kamu tuh gak mengurusin saya sebagai suami kamu. Hah? Lama-lama saya buang liat kakuan kamu. Wah. Mbak? Mbak gak apa-apa? Gak, Mbak gak apa-apa. Makasih ya. Maaf. Mau ada apa ya? Oh iya Mbak. Aku lagi nyari kontrakan. Katanya ada di sekitar sini. Mbak tau gak? Oh. Kontrakannya Bu Teti ya? Iya. Mbak tau gak rumah Bu Teti ada di mana? Tau, tau. Biar saya anter. Ayo. Makasih. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah Mbak. Kontrakannya udah deal. Ya ampun. Kan aku cuma nanterin kamu ke rumah Bu Teti aja. Makasih banget loh Mbak. Iya. Oh iya. Kenalin. Aku Visly. Oh iya ampun. Iya. Saya Fitri. Mbak Fitri, maaf aku mau tanya. Suami Mbak itu emang kebiasaannya kasar kayak tadi ya? Eh. Mbak. Jadi kalo ada apa-apa Mbak bisa langsung cerita ke aku ya? Iya. Iya sebenernya aku sama Mas Radit itu dijodohkan dulunya Fris. Jadi mungkin Mas Radit gak bisa menerima aku sebagaimana mestinya. Oh iya Fris, aku mau nanya gak? Semalam aku jahit baju. Tiba-tiba tangan aku terkena jarum dan ke meja Mas Radit itu terbakar. Semenjak kejadian itu aku punya firasat tuh gak enak banget sama suami aku. Apa jalan-jalan itu firasat buruk? Tengah menang. Tengah menang! Tengah! Mereka bawa Alphaай. Mereka? charging perubatan. Tengah semua. Tengah! Restat setan önemli. Pris. Pris. Mbak. Aku melihat ada tangan yang menekankan bantal. Ada kepanikan. Dan ada seorang laki-laki di tengah kebaran api. Apa itu suami aku? Maaf, Mbak. Aku juga nggak tahu. Aku belum bisa mastiin. Karena cuma itu yang aku lihat. Tapi sekarang kita berdoa aja. Semoga nggak ada suatu hal yang terjadi ke Mas Radit. Ayah. Iya. Si Fitri ngapain sih? Bagaimana gosip lagi? Jangan banget. Fitri! Masalah sih. Ngomongin apa tadi barusan? Kamu ngejelek-jelek-jelek saya? Iya. Enggak, Mas. Bukan begitu. Kamu ini apa sih kerjaannya? Baru saya tinggal udah gue gosip di sini. Tadi pagi udah nggak pikir sarapan. Sekarang malah gue gosip di sini. Malah ngejelek-jelek suami. Iya. Mas. Mas. Enggak kok, Mas. Aku kesini cuma nantri dia untuk rumah kontrakan Ibu Teti. Boho! Sana aja kamu! Karpel! Mas tapi Mas... Pulang! 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 Mas! Ibu! Panas! Kenap! Iya. Tunggu sebentar dong. Bapak meraih tuh. Ah! Ya Allah. Mbak, maaf. Maaf. Maaf, Mbak. Pembantu. Saya minta maaf, Mbak. Maaf, maaf. Pulang ya. Iya. Makasih banget ya, Fris. Kamu itu udah bantuin aku nyari kontrakan sama pindahan juga. Vi, kita ini kan sahabat. Jadi santai aja. Iya. Eh, itu dia Mbak Fitri. Assalamualaikum. Eh, Bapak. Oh, Frisley. Mbak Fitri. Halo. Ini dia sahabat aku, Vivi. Hai. Ini yang pindah di kontrakannya Bu Teti. Oh, iya. Halo. Hai, Mbak. Hai, Mbak. Hai, Vivi. Saya Fitri. Ini anak saya. Siapa? Mami. Halo, Rani. Kok ada kucing berantem-berantem rumah sih? Mbak Fitri, ini harus dipisahin sekarang. Aku ngerinya ini bisa jadi pertanda bakal terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Iya, Mbak. Bener. Soalnya mitos itu sampai sekarang masih dipercaya sama orang-orang. Oh, gitu ya. Mbak Fitri, tolong bisa ambilin air segayu nggak buat siram mereka? Supaya mereka nggak berantem lagi. Oh, iya, iya. Tunggu sebentar ya. Hah? Lurusan tambahkan pener, nih. Lagi yang kecil pakai dipotong lagi. Bisa diber, ya? Ah! 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 Aduh! Ini kucing agen ngapain sih? Ini tengah jalan. Turin lho. Malah jalan aja. Siram aja. Ya. Ya, siram aja, Mbak. Shhh 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 shhh. Ah, udah. Makasih ya. Kalian udah ingetin aku. Sama-sama, Mbak. Ehh shhh 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 shhh. Haaaay, EH, 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 EH! Ehh. Sama-sama. Maaf! Aduh. Kamu nggak apa-apa. Aduh. Maaf, ya. Aduh kamu nggak apa-apa. Iya enggak 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 apa-apa enggak apa-apa beneran kamu enggak apa-apa Kiki kamu Kiki Radit ya ampun dit udah lama ya kita nggak ketemu terakhir ketemu pas kita putus ya sejak kamu nikah sama seno yang kaya raya itu Oh ya dit aku boleh minta nomor handphone kamu enggak jadi aku bisa hubungin kamu buat benerin motor yaudah sini ya udah ya pergi dulu Iya motornya langsung dibawa ke bankil aja ya nanti aku hubungin ngerti eh 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 Terima kasih Mas jairan, Fitri! Fitri! Mas! Mas kok jatuh? Lepas! Lepas! Kesan banget deh, Mbak Fitri. Kita sabriin aja yuk. Eh! Jangan, Fi! Nanti suaminya makin marah gara-gara ngerasa kita terlalu ikut campur sama urusan mereka. Iya juga sih. Ini pasti ulang kamu kan? Ulang kamu kan? Apa-apa sih milah air di depan kayak gini? Sengaja ya? Supaya saya cakap gitu, ya? Enggak, enggak, Mas. Enggak. Aku gak sengaja, Mas. Dengan ya Allah. Soalnya ada kucing berantem, terus aku... Aku banjir pakai air, kata temen aku, kalau ada kucing berantem itu pertanda... Ada pertangkaran di rumah tangga, Mas. Alah, Fit! Saya gak percaya sama itu! Batuk-batuk! Kucing-kucing hubungin! Ayy! Ayy! Gapain? Masuk! 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 Aguh! Fi, aku panggil pulang dulu ya. Dan mati untuk tes malah. Ya, yaudah. Siapati ya. Bye! Bye! Bang, bang! Berhenti, Pak! Berhenti, berhenti! Ya, 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 ya. Itu udah kucing mati, Bang. Sebentar ya. Ya, 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 ya. Ya Allah, kasian banget kucingnya. Bang, ini harus cepet-cepet dikuburin. Iya, Neng. Buru kubur, Neng. Ayo! Ya ampun. Kucing ini ditabrak motor. Aku takut kalo si penabrak bakal ditimpa hal yang buruk. Apa lagi kucing ini dibiar gitu aja di jalan. Bukannya dikuburin. Neng, buru nggak tawang, nggak dikuburin. Ayo! Iya, Bang. Bang, ada plastik atau apa nggak buat taruh kucing ini? Oh ada-ada nih, ada aja suja nih Ya ya Bentar, bentar Nah ini ada aja suja nih Hati-hati nih Terima kasih ya bang Ya 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 Bisa saya nguburin ya bang Ya nih Bisa mereka kan nih Bisa-bisa Udah nih Udah Apaan ya Aduh Ini apa-apa sih kamu Aduh Aduh Kamu seberonan sekali sih Mudi panas tuh Terlalu uat kamu ya Mas, tadi aku kesandung mas Kamu tau gak Saya tuh lagi mikir kejaan Kamu seharian ini udah bikin saya kesal tau gak Seberonan sekali jadi isi Berapa kali hari ini Mas, mas, mas Tolong mas, mas jangan mas Luar 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 Tidur di luar Sebagai hukumannya kamu tidur sih Mardi Jangan ya Kasian ibu Jangan suruh ibu tidur di teras Kalau memang kamu kasian sama ibu kamu Kamu tidur di luar Mana ibu kamu yang seberonan Eh mas Radir Gak bisa kayak gitu dong Masa anak sama istri sendiri udah suruh tidur di luar Ini udah malem Kalau mereka kedinginan gimana Hei Siapa kamu Berani-beraninya kamu campur urusan saya Siapa kamu ini urusan rupa tangan saya Mas, mas Pergi gak kamu? Mas, mas Pergi gak kamu? Mbak, Mbak Fikda Aku gak apa-apa Kamu mbak Saya gak apa-apa Mbak pulang aja Mas, mas Biarin Rani tidur di dalam mas Aku aja yang di luar Mas Landit Mas buka mas Kasian Rani Mas 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 Jangan lupa ketemu di bengkel ya Mas Dit Aku nyesel tau Dulu putusin kamu Lagian Sekarang aku gak bahagia tau Sama Mas Eno Ya, meskipun bergelimang harta Dit Kamu dengerin aku kan? Jadi Kapan dong kita bisa ketemu lagi? Iya, iya, iya Nanti ya Mas Motornya udah selesai Selesai? Ya Makasih ya Ya, Deki Saya duluan ya Terima kasih kamu udah tanggung jawab Sama motor saya kamu tambah kembali Ya Iya Hei Kok cuek banget sih Kayaknya aku harus lebih gencar deh Sebenernya ada apaan sih nih? Kok kita dikumpulin kayak gini? Gak tau katanya kita mau dipinjan gitu Masa gak tau? Gak enak nih perasaannya Dikarenakan perusahaan sedang benar-benar pilot Maka Saya mengambil tindakan Untuk Mengadakan pengurangan karyawan Tapi Kalian tenang Kalian akan tetap mendapatkan pesanmu Meskipun itu tidak banyak Loh Tunggu dulu pak Bapak tuh gak bisa begini pak Kita ini semua udah bertahun-tahun pak mengabdi perusahaan ini Jadi bapak gak bisa memphk kita begini aja dong Iya bener pak Kalau kita semua dipecat Kita kerja dimana pak? Belum lagi uang pesangonnya sedikit Bapak kasihani kita-kita dong pak Iya pak Oke 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 Saya mengerti Saya paham Dan saya tidak akan melakukan tindakan ini Kalau kondisi perusahaan Dalam keadaan baik-baik saja Apa kalian mau? Kerja tidak dibayar? Ya gak mau Ya gak mau dong pak Tapi kalau memang Bapak mau memperhatiakan kita Hah? Bapak kasih pesangon kita yang tinggi dong Yang cukup paling enggak tuh untuk bersiap bertahan Sementara untuk buka usaha Iya kan? Iya bener Gak bisa ngasih pesangan seperti itu Enak aja bapak nih Oke oke maaf Tapi perusahaan tidak bisa melakukan hal itu Kenapa pak? Ya kalian tau kan kondisi perusahaan seperti apa sekarang? Kalian jangan mau dibohongin ya Jangan mau dibohongin Saya tau perusahaan ini punya dana Bapak tuh jangan bohongin pak Saya ini tau perusahaan ini punya dana pak Jadi bapak harus ngasih pesangan kita yang tinggi Oke 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 Bapak tau kok kayak apa? Bapak harus ngasih pesangan dong Bapak gak bisa kayak gitu pak Sekurang ini Loh amankan dia Bapak harus bilang dulu Bapak harus ngasih pesangan kita yang cukup Eh enaklah dulu dong pak Eh bapak gak bisa seperti ini Jangan Kamu saya pecah Eh gak bisa ini pak Jangan kamu harus Apa ini pak? Pak Pak Mas Mas Ini aku bikinin teh ya Siapa yang minta teh? Hah? Saya tuh bertanya kopi Jangan kasih Pusing aja Mas udah dong mas Terus kamu jangan marah-marah terus kayak gini Aku ngerti kamu Kamu habis di PHK Tapi Lai diam kamu Kamu tuh gak usah nasihkan saya ya Urus aja nih rumah Urus nih anak Urusin yang bener Supaya jangan cengin Siap hari kerjanya nangis dulu Pusing malah saya di rumah tau gak? Apa sih maunya? Istri kok apa? Pcus Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini aku mau ayam goreng nih Ayam goreng? Masa sendiri Ya ampun Ayam goreng Eh tunggu tunggu Hah? Apaan nih? Kamu menghina saya? Ya? Menghina apaan? Aku cuma mau ayam goreng Jangan ya? Bentar bentar saya baru di PH Saya jadi penganggulan Kamu menghina saya dengan bawa makanan yang gak enak seperti ini Hah? Mas aku gak tau di PH Hah? Bawa makanan yang kamu Kan kamu bawa tuh makanan yang gak enak Pergi disini Maaf 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 Udah masak pinta maaf Pergi sini Udah masak pinta maaf Tidak pecus Tangga sosok semua Nganak jengi Penutup rancangan semua Gak usah nangis Gak usah nangis Jangan nangis ya Gak usah nangis ya Harusnya dia lagi kerjaan ya sekarang Oh itu lagi jemuran Iya Tadi mah bilang apa yang kerjaan itu kan ya? Iya Mbak Fitri Hai Visi, Frisly V V Semalam maaf ya Lo gak apa-apa gak bisa dipikirin kok Mbak Oh iya Fris Aku mau ada sesuatu sama kamu Nanya apa Mbak? Jadi Semalam Anak aku Rani Pas kita di luar dia ngeliat ada bayangan hitam Yang terbakar hangus Dan Rani bilang itu adalah Itu adalah Mas Radit Tapi Aku gak ngeliat apa-apa Fris Itu Itu artinya apa ya? Apa Apa yang Rani liat itu benar itu adalah Mas Radit? Atau gimana? Bayangan orang hangus Di depan rumah Setahu aku Itu salah satu firasat Yang berhubungan dengan kematian seseorang 婆 Fris Fris Kamu, kamu gak apa-apa? Kamu udah sesuatu. Mbak, aku ngeliat ada api yang membakar kafe. Sebaiknya sekarang mbak dan keluarga mbak jauhin kafe ya. Fris, apa itu ada hubungannya sama suami aku, Mas Radit? Udah mbak Fitri gak usah terlalu dipikirin banget. Sekarang yang penting mbak Fitri doain aja Mas Radit supaya gak apa-apa ya. Ih, bener mbak. Aku juga belum tau kejadiannya kayak apa. Oh iya mbak, kedatangan kita kesini karena aku mau nawarin pekerjaan ke mbak. Kebetulan tante aku itu punya usaha catering. Nah, dia sekarang lagi butuh pekerja. Rumah tanteku juga gak jauh dari sini. Alhamdulillah. Boleh-boleh aku mau kok. Iya, jadi kan bisa sekalian Mbak Fitri ngebantuin. Dan ajak Rani juga. Lumayan lah mbak buat nambah penghasilan sendiri. Iya. Aku janji aku bakal kerja paling giat di sana. Kalian lagi, kalian lagi. Kalian gak punya kerjaan apa? Tiap hari datang ke rumah orang. Gangguin hidup orang. Mas, aku itu kesini cuma buat nawarin Mbak Fitri kerjaan. Mas, tuh kerjaan nak kasar dong sama istri. Fi. Kamu gak boleh marah-marah gitu. Dia ada emosi. Mbak Fitri. Kamu terima kerjaan dari dia. Saya tawak. Masa vela sih, Mas. Emangnya kenapa sih, Mas? Toh juga uangnya kan untuk kebutuhan kita juga. Untuk rumah. Bayar ini itu untuk Rani. Kamu ya? Setiap mengenal mereka berdua. Kerjaan yang ngepantah suami aja. Punya apa sih? Aku juga untuk mikirin Mas ada panirani. Dia mau. Kuasa. Hati. Hati. Kau usah, Boy. Mas, tunggu. Kata orang kalau habis bersin, Pak Mali kalau langsung pergi. Ya, apa-apa, Pak Mali? Apa, Pak Mali? Maaf ya, Pris. Emang apa-apa kok. Akhirnya kamu mau ketemu aku ya. Kamu kenapa sih, Dip? Stress. Kenapa? Ya, gimana gak stress sih, Ki? Saya ini... Kebanyakan dipecat, dipehakan. Saya ini lagi nganggur sekarang. Stress lah. Loh. Kamu malah ketawa-tawa sih. Hah? Kamu tuh... Kamu tuh seneng ya saya nganggur ya? Aku punya kerjaan seperti ini. Ya? Enggak, bukan gitu. Justru, aku mau nawarin kamu pekerjaan yang menarik. Gimana kalau kamu jadi manajer di mal suami aku? Gimana, kamu mau gak? Maksud kamu? Jadi manajer. Manajer di mal suami kamu? Iya. Yang benar kamu? Iya. Ya, saya mau lah. Saya tentu baju mau. Eh, suami. Ya. Terima kasih, saya mau lah. Ya udah. Ya udah. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, Ki. Saya mau. Terima kasih banyak, Ki. Terima kasih banyak, Ki. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kamu ngapain di sini? Hah? Ngapain? Namanya juga kerja, Bu. Viti! Siapa itu? Ah, Bu. Eh! Kamu ngapain di sini? Hah? Tadi pagi kan saya sudah bilang sama kamu? Kamu gak boleh kerja di sini? Kamu mau lawan saya? Hah? Maaf, maaf, Mas. Aku kerja, aku. Eh, dia, Pak. Asik, ke sini. Lalu aja. Mulang. Mulang. Mas, itu belum selesai kerjanya. Diam, Pak. Ini urusan saya. Saya kecambur. Diam, Pak. Pulang. Pulang, pulang. Eh, mas. Ini dapet uang. Asik. Apa ini malu aja kerja sini? Eh, dia mau. Mas, Mas, aku minta maaf, Mas. Aku cuma membantu kamu karena aku tahu kamu udah di PHK. Saya ini sudah dapat kerja di sebuah kafe jadi manajer, tahu nggak? Aku melihat ada api yang membakar kafe. Sebaiknya sekarang mbak dan keluarga mbak jauhin kafe, ya. Kafe, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Kamu jangan kerja di sana. Aku punya perasaan gak enak, Mas. Jangan kerja di kafe. Apa sih maksud kamu? Ngapain, Pak? Hah? Kamu mau nyuruh saya untuk dateng di angguran? Pengangguran terus-urusan? Supaya semua orang ini melihat saya jadi suami yang tidak baik, tidak tanggung jawab gitu. Kamu tuh kebaik jadi istri, ya? Bolehnya apa sih? Enggak, Mas. Enggak. Enggak. Itu gak berkembang. Pokoknya saya tidak mau kamu kerja. Mas, Mas. Jangan, Mas. 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 Lihat, ya. Gampang, Mas. Mas. Lani. Lani udah nangis. Nanti ayah. Ayah dengar. Ibu-ibu gak apa-apa kok, sayang. Udah jangan nangis ya. Bu, ayah jahat Kenapa ayah kunciin ibu di dalam? Rani denger ibu Ayah itu gak jahat Ayah cuma mau Cuma mau Kalau ibu istirahat dulu sendiri disini Daripada Rani nangis sekarang Rani Nyanyi lagu ku sekolah ibu ya Iya bu Balon ku Ada lima Rupa-rupa Warnanya Hijau kuning Kelabu Merah muda Dan biru Kulatus Balon Hiru Hatiku Sangat Kacau Balon ku Singgal Lepas Ku Pegang Herat Herat Masya Allah Pinternya anak ibu Udah Rani jangan sedih lagi ya sayang Iya bu Huuu Tidak Huuu 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 Huuuh Huuu 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 selamat menikmati ready bangun kamu tuh ngapain sih disini kamu semalaman tidur disini ya iya aduh ya anak luar kamu saya benar ya saya tidak mau kamu kerja di sana iya mis jadi ibu jangan nangis ya aduh luar iya bu iya aduh ibu udah jadi gimana kerjaannya kamu suka suka sekali ki suka bang terima kasih ya kamu itu sudah kasih kerjaan buat saya ya sama-sama kamu tahu emm aku malah berencana mau beliin kamu mobil loh ya buat fasilitas kamu aja beneran ha tapi dengan satu syarat syarat kamu harus membantu aku melenyapkan si sen gimana kamu mau dan kamu harus menceraikan ustri kamu kalau saja saya menyanggupi permintaannya kiki pasti saya akan hidup senang pasti saya akan hidup senang nanti kan kekayaan dari mereka kita bisa pakai bersama-sama kita bisa kaya raya gimana kamu mau gak iya saya mau oke jadi ini ini kunci cadangan rumah aku jadi ntar kamu bisa gomong iya laskat yata dat yata pet vs pet 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 per.. Mas Radit? Mas Radit? Mas Radit? METE! Mas Radit? Mas Radit? Rasiau siapa? Tapi aku denger rumah saya teriak. Astagfirullahaladzim. Kenapa jaraku tiba-tiba gatel? Sampai kurus lepas cincin. Mas Radit? Ya Allah berhasut aku gak enak. Ya Allah semoga gak tergirip apa-apa sama saya. Sampai jumpa. 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 Teman Mas. Jangan tinggalin aku sama Rani, Mas. He. Kamu denger sendiri kan. Jadi mulai sekarang kamu jauhi Raditt. Kedengar ya. Kamu gak usah mencobaan depon bekeru saya. Keputusan saya sudah mencabas. Saya akan segera mencari kamu. Dan surat-surat akan segera sifiru. Kedengar itu. Jangan mahasini Rani, Mas. Jangan tinggalin aku sama Rani. Mas. Mas licki Alyam. Mas! 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 Ayo! Mas! Ayo, jangan tinggalkan ini! Ayo! Mas! Ayo! 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 Betul! Mbak? Tapi gak apa-apa? Tidaklah, masuk! Tidaklah, masuk! Tidaklah, masuk! Tidaklah, tidaklah! Tidak, kita akan lakukan saja, mbak! Tidaklah, Tidaklah! Maksud, makasih, bapak Vivi. Bukan itu, makasih, saya gak apa-apa kecapaian. Kamu benar gak apa-apa, Fit! Serius? Iya, makasih. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Ibu, ayah dimana? Kita udah cari dari tadi. Kenapa gak kata-kata, Bu? Iya, sabar ya sayang ya. Ibu, ibu telfon ayah sekarang ya. Jangan nangis. Aduh, HP-nya gak aktif lagi. Cari kemana nih? Pak, permisi, Pak. Saya mau nanya. Bapak kenal suami saya yang kerja di sini namanya Pak Radit. Gimana ya, Pak? Oh, Pak Raditnya sedang pergi, Bu. Kayaknya pergi ke rumah Bukiki. Soalnya tadi mereka beratapnya bareng. Tapi pulang sini lagi kan, Pak? Nah, kayaknya hari ini Pak Radit gak balik lagi ke sini, Bu. Ibu, ayah kemana? Radit kangen ayah. Ayo kita temui ayah, Bu. Iya sayang ya, sebentar ya. Maaf, Pak. Bapak punya nomernya atau gak alamat? Bu Kiki, Pak? Iya, Bu. Boleh. Ibu tunggu di sini dulu. Saya ambilkan dulu ya, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. 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 Ayah! Kalian ngapain di sini? Hah? Ayah, Radit mau pulang sama Ayah. Anak gak mau kawin sama Kak Umas pulangnya? Ini anak kecil apaan sih? Ayah, kamu tuh gak mau pulang. Kamu? Janang sentuh anak saya. Mas! Mas, dia berani membentak aku, Mas. Ayo usah aja mereka! Ayah, ayah, udah, 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 udah. Pagi, Mas. Mas, mas, mas. Mas, jangan, mas. Mas, jangan, Mas. Mas, jangan, Mas. Ayah, iya ya. Kamu coba-coba membentak gigi, Mas. Mas, tadi kak mas, mas. Mas, apa salahnya, Mas. Pergi, Pak! Pagi dari sini. Jangan pernah ganggu saya lagi. Kamu dengar itu. Ayah. Tidak. Pakisai. Tidak. 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 Jadi gimana, mas? Suka tidak mobil barunya? Waduh, Ki. Ini sih keren banget. Saya suka banget. Terima kasihnya, sayang. Sama-sama, Mas. Ibu, kenapa sih ayah tinggal di rumah tante itu, bukan tinggal di rumah kita lagi? Mas. Iya, sayang. Itu kan istri sama anak kamu. Mana? Itu. Udahlah, biarkan mereka aja ya. Biarin aja, ya. Gimana kalau di depan mereka kamu ngebut aja? Oke, siap. Kamu lihat ya. Mas Radian. Ya Allah, Mas. Masah ya, sayang? Yaudah, jangan nangis dong. Nanti ini ya, di rumah ya. Udah, udah, jangan nangis. Kamu lapar gak boneka? Ayo. Ayah! Ayong kakangan sama Rani. Mas. Ayo pegang, buka, baca, tanda tangan Pegang, susah banget Aku gak mau pisah sama kamu, mas Kasian Rani Kamu kan tau, saya itu sudah gak tahan sama kamu Saya gak suka sama kamu, kamu jangan panci saya sampai marah ya Aku gak mau, mas Harus mau Eh, dengar ya Kalau kamu gak mau menandatangan ini Rani akan saya bau Ya, saya akan jamin Kamu tidak akan pernah bisa ketemu sama dia semburuh Ya, mas, jangan, mas Ya, udah tanda tangan sekarang Jangan bisain aku sama anak aku, mas Tanda tangan sekarang Gampang, kan? Nah, gitu dong Tanda tangan Dan kamu tau Kita udah beli cincin ini, kan? Mas Coba kasih liat Dia pasti udah liat dari tadi Nih, keren kan? Hah? Ya udah yuk, mas Aku udah gerak juga disini Ayo sayang Iya, ibu Ibu Kenapa ayah pergi lagi sama tata itu? Ayo nanti balik lagi temui Rani, kan? Iya, kan, bu? Rani yang sabar, ya, nak Rani yang sabar, ya Iya, ibu Sini, sayang Sama rahasia Rani kok badannya panas Pusing Hah? Sayang Allah Ibu ke kamar, yuk Eh, nak Aku bisa panas sih, beti barannya ngerak badan Eh, lo kayak ada bawa-bawa busuk gitu ya? Wah Iya nih, bener Kayaknya bawa bangke dah Lo nyum gak? Iya, bawanya sepertinya sebelah sana Udah liat? Ya bentar, saya liat Iya, bener Astaghfirullahaladzim Ada mayat Tolong Ma, ma, ma Mayat Mayat Buka lapor polisi tuh Ayo, 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 ayo Salah, pak polisi Mungkin sebentar lagi majikan saya pulang Nah, ini dia mobilnya, pak Baik Baik Permisi Ada apa ya, pak? Baru saja kami temukan jenazah di lahan dekat sini Setelah kami identifikasi, ternyata jenazah Pak Seno Nggak Nggak mungkin Nggak mungkin, pak Suami saya, Mas Seno, pak Ma, bu Kapan terakhir ibu ketemu dengan Pak Seno? Terakhir seminggu yang lalu, pak Kata suami saya, dia ada bisnis di luar negeri Dan saya coba menghubunginya, pak Tapi nggak bisa Dan akhirnya ternyata Siapa, pak, yang tega melakukan ini, pak? Siapa? Mana suami saya, pak? Mana suami saya, pak? Mabuk Kami belum tahu siapa pun bunuhnya Pak mana, pak? Ibu tenangkan diri, ibu Ibu tunjukkan, pak Ibu tenang Ibu tenang Pak, siapa yang tega, pak? Ibu tenang, bu Pak, siapa yang tega melakukan ini? Gimana, Niki? Aduh Kalau misalkan jenazahnya Seno itu udah ditemukan Berarti polisi akan memusut ini sampai tuntas Ini bahaya jadinya Ya, semua gara-gara kamu lah ini Kan warganya jadi curiga Wah Kok kamu jadi nyalain saya sih? Yang punya ide untuk membunuh sana itu siapa? Saya tanya siapa? Kamu kan nyalain saya? Ya kan pelakunya kamu, gimana sih? Eh? Bicara sama kamu tuh dipusing tau Mas Mas mau kemana? Eh, udah deh Mas! Si Kiki Kalau keadaan seperti ini aja Nyalain orang lagi Dipusing aja Padahal kan ini yang tahu jawab Nyalain orang Tepuk orang Siapa sih? Telefon malam malam? Ada siapa yang? Ada orang? Shhh Siapa yang? Masih pergi lagi Udah boleh lah Udah boleh lah Ayah Sayang Kamu sampe megang baju ayah kamu kayak gitu Ayah Makin panas lagi Ayah Rani Ayah Rani kamu kenapa? Ayah Rani bangunak Rani Rani Ayah Ayuh 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 Kalo penuh banget nih makan apa ya? Di deket situ sih ada yang enak setawaknya Apaan? Iya Kayak makanan Kak Rani Ayuh Ya Allah Mbak Fitri Ini Rani kenapa? Nggak tau Dia kejang-kejang terus kena setinggi Yaudah Mbak Kita bawa Rani sekarang ke rumah sakit Yuk Yuk Ya Allah Nah Fee Frizzly Makasih ya Kedah mau bantu Kalo gak ada kalian Aku gak tahu harus kayak gimana tadi Sama-sama Mbak Aku seneng kau ngeliat Rani gak apa-apa Aku yakin dia pasti kangen banget sama Ayahnya Iya kan, Bu? Frizzly, kamu, kamu ada sesuatu. Mbak, aku lihat langit yang hitam. Aku juga lihat ada jasad. Tapi enggak jelas jasad siapa. Frizz, apa itu Mas Radit yang kamu lihat? Ayah. Alhamdulillah kamu udah bangun, nak. Ayah, ayah dimana, Bu? Iya, iya. Ayah, ibu-ibu telpon ayah sekarang. Iya, sayangnya. Ayah, ayah lagi kerja. Nanti ibu telpon lagi ya. Nani. Ayah. Ayah, ayah lagi kerja, Rani. Ayah, jangan pergi. Sayang, ayah lagi kerja. Tapi tadi itu ayah, Bu. Ayah datang nyokil aku. Sepertinya Rani mendapatkan firasat. Akan ada sesuatu yang berhubungan dengan ayahnya. Mbak Fitri, kayaknya Mbak Fitri. Susul aja Mas Radit sekarang. Rani, kayaknya udah kangen banget. Gak apa-apa, Rani. Kita yang jagain di sini, ya? Makasih, Ivi. Pris, makasih ya. Iya. Ibu, Pris, mbak, ya. Sayangnya, ya. Aduh! Bisli, kamu kenapa? Enggak, Fi. Aku enggak apa-apa. Kok aku bisa dapat pengelihatan kayak gitu, ya? Apa ini ada kaitannya sama penglihatan aku sebelumnya? Kok aku ngerasain suhu ruangan ini jadi sangat panas, ya? Kayak ruangan yang lagi terbakar. Ibu Kiki! Saudara Kiki, Anda kami tahan atas pembunuhan pada korban yang bernama Seno. Yaitu suami Anda sendiri. Bapak, Bapak jangan asal ngomong, ya? Bukan saya, loh, Pak. Nanti bisa jelaskan di kantor. Bapak, apaan, sih? Berhenti! 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 Bukan saya, Pak, yang membunuh suami saya, tapi Radit! Radit itu sekarang sudah jadi buronan. Dan akan segera kami tangkap. Jadi, ibu ini harus kooperatif. Itu kami! Enggak, Pak. Bukan saya, bernama itu Radit, Pak. Ini kami ganteng! Mas, nih, daerah sirkut ini, nih, ya, bermasalah kemarin. Coba diperiksa, ya. Sepertinya tuh konslet, Pak. Konslet? Ini apa? Ini diberesin, ya? Mas. Ngapain sih, sih? Tertinggal, ya. Iya, Pak. Apa masalah ini, Mas? Tengok! Kita tuh sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi jangan, nggak usah ke sini. Kita lagi kerja di sini. Mas, aku tahu, Mas. Radit sakit, Mas. Dia lagi dirawat, Mas. Tolong Radit kangen sama kamu. Kamu cenguk dia. Nah, lah. Itu pasti cuma alasan kamu aja, kan? Sekarang bilang. Lu, kamu apa? Uang! Iya. Hilang aja kalau butuh uang. Jangan diganggu saya. Takut di sini, saya kerja banyak orang. Gimana sih? Eh, mau uang, kan? Nggak, Mas. Ambil. Ambil! Mas, ya, Mas. Mas, ya, Mas. Saya nggak berdui. Mas, ya, Mas. Saya nggak berdui. Mas, ya, Mas. Kamu, kamu mau rambaran. Mau sakit apa-apa itu? Kamu lusahin kamu-lusahin Rani, Mas. Mas! Terima dulu, siapa kamu. Mas, gimana kalau Rani nanyain kamu, Mas? Dia lagi sakit, Mas. Tolong, Mas. Tolong cenguk Rani, Mas. Mas, ya, Mas. Jangan-jangan apa yang dikatakan sama Fris itu benar. Kebakaran! Kebakaran! Ya Allah, kebakaran. Ya Allah, jangan dibilang sama Fris itu benar-benar. Dalam keadaan bahaya. Ambil! Tolong! Mas! Mas! Ibu, tenang dulu. Jangan masuk, Bu. Dia dalam berbahaya, Bu. Pak, bapak ada anak saya di dalam sana, Pak. Tolong, Pak. Ibu, tenangkan dulu. Kita tunggu petugas pemadam kebakaran, Bu. Mas Rani! Mas! Yes! Pemirsa, telah terjadi kebakaran hebat di Cafe Bintang. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Saat ini pemadam kebakaran masih berusaha menghentikan kelembaran api. Vi, itu sama persis kayak apa yang aku lihat. Itu Cafe Bintang itu bukannya Mbak Fitri kesana buat nisul Mas Radit ya? Iya, Vi. Masih belum diketahui pasti berapa jumlah kawaran yang jatuh. Ya Allah, Mas. Aku janji untuk pertemukan kamu sama Rani. Tapi kenapa? Kenapa harus dipertemukannya seperti ini, Man? Aria... Bapak Fitri yang tabah ya? Mbak Fitri, kita turut berduka ya. Sekarang yang bisa kita lakuin, cuma ngedoain Mas Radit. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Vi. Bila nafas akhir berhenti sudah. Pemirsa, saat ini telah berakhir persidangan kasus pembunuhan Seno Bumilang. Yang ternyata didalangi oleh istrinya sendiri yang bernama Kiki Lestari. Terdakwa di troni selama 20 tahun penjara. Sementara itu, pelaku lain yang bernama Radit Firmansyah telah tewas saat berusaha ditangkap. Astagfirullahaladzim, Mas kenapa jadi kayak gini? Bu, kakak bawa indah yang goreng. Wah, makasih. Nge-repotin. Pasti kamu suka ya? Terima kasih ya dong. Langsung aja masakan buat kalian. Yuh, makasih ya, Vivi, Prisley. Sampai want, sama-sama. Yaudah, kalau gitu kita makan sama-sama ya. Ayo, ayo, ayo. Kita makan. Terima kasih telah menonton!